Hai notifikation from WhatsApp its size pesan dari mama muda notifikation from WhatsApp its size pesan dari jandaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua balik lagi bersama Jepasi TV di kesempatan kali ini admin akan membagikan tutorial tentang WhatsApp lagi buat kalian yaitu gimana caranya untuk mengubah notifikasi pesan atau chat WhatsApp kalian menjadi nama kontak jadi ketika ada yang mengerimkan chat ataupun pesan lewat WhatsApp kepada kita kita bisa tahu ya sebelum kita membuka isi chatnya kita sudah bisa tahu siapa yang mengerimkan pesan dan untuk contohnya seperti dicuplikan awal video yang tadi Oke jika kalian mau tahu caranya gimana kalian tonton saja videonya sampai selesai Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya pertama-tama kalian download dulu aplikasinya di Playstore kalian buka saja Playstore setelah itu kalian ketikkan saja di kolom pencarian Souter WhatsApp nah seperti inilah ya untuk aplikasinya kemudian langsung kalian install dan disini saya sudah menginstallnya ya dan untuk aplikasinya seperti ini ya untuk ikon aplikasinya seperti ini ini ada gambar kepala robot ya robot anjing seperti ini Oke setelah itu langsung saja kalian buka aplikasinya Nah setelah itu disini kalian pilih saja yang Indonesia sistem ya kita klik saja Oke lalu disini kalian izinkan saja izinkan disini juga izinkan lalu disini klik saja yes lalu disini kalian pilih aplikasinya ya kalian centang saja aplikasi Souter setelah itu kita kembali selanjutnya kita pilih ya atau kita klik APP notification yang ini kita klik lalu disini kalian enable terlebih dahulu kita klik saja kita centang seperti ini selanjutnya kalian klik select APPS atau select aplikasi ya klik lalu disini kalian pilih saja aplikasi WhatsApp nah ini aplikasinya langsung saja kalian centang seperti ini lalu kita kembali selanjutnya kita masuk ke bagian voice setting ya sini ada voice setting kalian klik saja lalu disini kita masuk ke text to spec setting nah selanjutnya disini kalian bisa ubah ya untuk laju bicara dan tinggi nada bisa kalian ubah kalian geser seperti ini lalu seperti ini lalu kalian tes kalian klik putar ini adalah contoh sintesi suara dalam bahasa Indonesia nah ini terlalu cepat ya laju bicaranya dan untuk tinggi nadanya disini ini kita rendahkan sedikit coba kita tes lagi ini adalah contoh sintesi suara dalam bahasa Indonesia Oke kita kurangin lagi lajunya untuk tinggi nada juga kita geser sedikit lalu kita coba ini adalah contoh sintesi suara dalam bahasa Indonesia nah ini sudah cocok ya Oke nah sekarang sudah selesai kita setting nah sekarang kita akan tes ya apakah untuk notifikasinya ini sudah berfungsi ya oke langsung saja kita kembali dan untuk sebagai contoh disini saya akan mengirimkan sebuah chat melalui WhatsApp saya yang satunya ya Oke sekarang kita akan tes ya disini saya akan mengirimkan pesannya notifikasi on from WhatsApp its size pesan dari jandaku nah ini sudah masuk ya guys sekalian dengar tadi coba kita ulang sekali lagi notifikasi from WhatsApp its size pesan dari jandaku you got a message from Telkomsel nah ini juga ada pesan masuk dari Telkomsel jadi seperti itu ya caranya ya guys ya jadi sebelum kita membuka isi dari WhatsApp kita sudah bisa tahu siapa yang mengirimkan chat kepada kita guys Oke jadi seperti itu saja untuk tutorialnya kali ini semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh